Perubahan perilaku sejati adalah perubahan identitas, bukan proses apalagi hasil. Sekarang sasaranmu bukan lagi membaca buku, tapi sasaranmu adalah menjadi pembaca buku. Sekarang sasaranmu bukanlah berlari dalam lomba maraton, tetapi sasaranmu adalah menjadi pelari. Sekarang sasaranmu bukan lagi menguasai suatu instrumen musik, tetapi sasaranmu adalah menjadi pemusik. Kalau dirangkum, cara mengubah identitas adalah dengan mengubah kebiasaan. Cara paling praktis untuk mengubah siapa kamu adalah dengan mengubah apa yang kamu lakukan. Setiap kali kamu belajar bermain biola, kamu katakan bahwa kamu adalah seorang pemusik. Kalau kamu berolahraga, katakanlah bahwa kamu adalah seorang atlet. Kalau kamu sedang memberi semangat kepada karyawan, kamu adalah seorang pemimpin.